Pemirsa Guna mendukung pengembangan sarana olahraga di lingkungan kampus khususnya sepak bola, Yayasan Pendidikan Pasundan menggelar pertandingan eksibisi antara penggawa Persib Legend dan pemain Persib dengan perwakilan STKIP Pasundan. Gelaran ini juga sekaligus meresmikan lapangan mini soccer di STKIP Pasundan. Tim pemain Persib Legend seperti Roby Darwis, Yaris Riyadi, Yusuf Bahtiar, Zainal Arief, Anwar Sanusi menggelar pertandingan eksibisi melawan tim perwakilan STKIP Pasundan dalam launching lapangan mini soccer STKIP Pasundan. Selain tim Persib Legend, para penggawa Persib Bandung seperti Zalnando, Erwin, serta Abdul Aziz juga ikut meramaikan pertandingan. Pertandingan eksibisi ini guna mendukung pengembangan olahraga di bidang pendidikan, khususnya sepak bola, di mana banyak atlet yang berprestasi yang dilahirkan dari dunia pendidikan, salah satunya di kampus STKIP Pasundan. STKIP Pasundan diharapkan menjadi sebuah kampus yang memiliki keunggulan khusus dan keunggulan tersebut yang terlihat di bidang olahraga. Dengan fasilitas yang ini telah membuktikan bahwa prestasi-prestasi itu lahir dari kampus ini. Adanya sarana olahraga yang memadai ini disambut baik oleh mantan pemain Persib Bandung, Robi Darwis. Robi berharap kedepannya olahraga sepak bola bisa terus berkembang dan banyak atlet terlahir dari kampus ini. Ya dengan adanya lapangan mini-software ini ya, lebih meningkatkan lah terutama sebuah kuksa ataupun lapangan yang penuh ya, sebuah kampus ini. Jadi harapan saya STKIP di majlis ini akan di fasilitasi sepertinya ini. Kedepannya baik dari bukan aja sepak bola, tapi cabang belah-belah. Kegiatan ini juga dalam rangka peresmian lapangan mini-soccer di STKIP yang diresmikan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan Didi Turmozi. Didi berharap dengan adanya sarana olahraga yang baik ini bisa menciptakan para atlet yang berprestasi seperti tahun-tahun sebelumnya. Yuana Kurniawan, Bandung TV